Halo semuanya, selamat datang di channel Yomotor Jakarta bareng gue, Randy Ippo Oke, kesempatan kali ini nih kita kedatengan mobil yang gak spesial-spesial banget sih ini mobil Grand Innova tahun lama tapi kita punya yang spesial karena ini adalah headlamp yang full custom oke, ini coba gue teringin dulu dikit ya ini headlamp Grand Innova tahun segini ini adalah headlamp yang banyak keluhan dari teman-teman semua nah sekarang kita ganti si headlampnya pakai yang aftermarket ini kenapa modelnya kayak gini? karena kan kalau si Innova yang Ori dia cuma satu, dia cuma satu proyektor nah sekarang kita pasangin double proyektor double proyektor di headlamp aftermarket oke, jadi kalau teman-teman tanya ini headlamp apa sih? ini adalah headlamp aftermarket-nya buat si Innova yang Grand Innova ini ini adalah headlamp aftermarket buat Grand Innova ini dan kita full custom apa aja custom-nya? kalau misalkan mau lihat langsung aja deketin sini oke oke, nah pertama yang kita custom adalah ini tampilan dari headlamp yang udah diganti ini headlamp aftermarket ini asalnya dia chrome di bagian framenya ini chrome kita black housing semuanya biar kelihatan lebih sangar aja itu permintaan dari orangnya dan itu masukan juga dari kita biar ini lebih sangar kelihatannya nah terus abis itu yang aslinya headlamp si aftermarket ini tuh cuma satu proyektor yang ini satu proyektor yang ini reflektor untuk bagian lampu jauh lampu dekat, lampu jauh tapi kita ganti menggunakan double proyektor double proyektor-nya pun lampu dekatnya double lampu jauhnya juga double di gue contohin dikit lampu dekat lampu jauh oke sekarang balik ke lampu senja atau lampu sore ini lampu sorenya kayak gini nih ini proyektor kita pasangin devil ice warnanya ice blue kenapa sih pengen ice blue karena ice blue ini berkarakter calm calm tapi elegan dan ini perpaduan sama black housing yang sangar oke itu permintaan juga dari ownernya dan itu sedikit masukan dari kita kenapa dikasih ice blue oke lihat yang sebelah kiri yang sebelah kiri juga sama kayak gini ini kita baru review di bagian headlamp-nya ya ini bagian headlamp-nya dengan speknya ini black housing frame-nya di black housing terus di pemasangan kita lakukan pemasangan double proyektor dan dikasih devil ice ice blue ini juga di aerial-nya kita sempat custom sih ganti juga karena orinya gak kayak gini terus kita lanjut ke bawah kita turun sedikit ke bawah nah di bagian sini proyektor orinya pun juga kan dia memang kurang terang ya berhubung kurang terang kita kasih saran dikasih kita dikasih foglame reflektor dikasih foglame reflektor itu tujuannya kenapa karena biar nyebar dan ini dua warna dua warna gue contohin lagi ini foglame reflektor bisa dua warna sehingga kalau misalkan hujan itu sangat 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 membantu nah kalau misalkan headlamp nyala foglame ternyata di posisi hujan dia kasih kuning dan ini memang the real foglame real foglame maksudnya apa fungsi sesungguhnya dari foglame adalah ya lampu kabut lampu kabut itu kan harusnya kuning kalau lampunya putih ya bukan buat kabut gitu nah ini udah nyala dua-duanya ini foglame-nya udah kita ganti yang banding semua reflektor menggunakan yang dua warna bisa ngedim juga warna kuning nanti kita liatin detailnya kayak gimana nah terus bagian samping ini ada sedikit pemanis lah gitu ya ini kita pasangin juga DRL yang difungsikan di lampu senja karena apa karena ya pengen nyala barengan sama atas aja kata ya sang owner bilang udah nyalain lampu senja aja yang penting kalau posisi semua mati gak ada lampu yang nyala katanya permintaannya kayak gitu oke sedikit review buat bagian headlamp sama foglame oh iya ada satu lagi nih ini kita customin di bagian spion nih spionnya yang asalnya dia bukan LED ini kita customin sedikit buat ngejar tampilan sama fungsi juga sih pastinya gue contohin ini posisi nyalanya orinya sih nyalanya cuma dikit doang gitu yang penting nyala nah sekarang kita gantiin semuanya digantiin LED nya pake LED yang orange jadi lebih terang lebih tebal juga warnanya ya lebih solid juga keluarnya sih kalau misalkan keliatan dari jauh udah pasti sih posisi siang atau malem ya lebih indah dari yang sebelum nyala gitu oke langsung kita lihat review untuk lampu deketnya oke ini sekarang kita coba untuk lampu deketnya ini sebagai review aja nih lampu deketnya ini dia double jadi buat lampu deketnya dia ada dua buat lampu jauhnya dia ada dua ditambah yang bawah dia ikut ngedim juga foglame nya jadi semua fungsi lampu deket sekarang ada tiga set atau ada nempis tiga set begitu lampu jauh pun juga sama semuanya jadi ya udah bisa ngebayangin lah gimana terangnya oke kita lihat di bagian depannya nah ini untuk posisi lampu kalau misalkan ini mati semua anggaplah semua nyala nih pas siang ya kalau misalkan dia langsung ngedim dibutuhkan buat ngedim dia langsung nyala semua jadi instalasinya semua udah berdasarkan fungsi sebagaimana orinya yang kalau misalkan dinyalain buat ngedim posisi mati semua tuh dia udah langsung nyala jadi buat komunikasi tuh lebih enak kalau buat nyusul-nyusul ataupun minta jalan sama mobil yang depan atau lawan arah sih ya bisa langsung gitu oke makasih banyak semuanya temen-temen yang udah nyaksiin video ini buat temen-temen semua yang punya granny nova ataupun mobil-mobil yang lainnya bisa hubungin kami kita sertakan di bawah kalian bisa juga DM kami secara langsung di instagram buat biar bisa komunikasi sama kita atau nomor di bawah langsung oke dan temen-temen semua yang punya nova atau mobil yang lainnya mau konsultasi masalah lampu ataupun masalah listrikan yang lainnya bisa hubungi kami dan terima kasih udah nonton see you